Assalamualaikum, sahabat yang tengah berpuasa dengan penuh kesadaran. Dalam video ini, kita akan menyelami ancaman serius terkait melakukan gibah atau menyakiti orang lain dengan lisan saat menjalankan ibadah puasa. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad S.A.W. memberikan tuntunan yang jelas tentang bahaya perilaku ini. Di antaranya adalah Pertama, larangan gibah dalam Al-Quran. Al-Quran menegaskan larangan gibah dalam beberapa ayat, antara lain dalam Surah Al-Hujurat 49-12. Kedua, ancaman pada hari kiamat. Hadis Rasulullah S.A.W. menyebutkan bahwa melakukan gibah adalah seperti memakan daging saudara yang sudah mati, dan ini dapat merugikan pelaku di hari kiamat. Ketiga, Puasa sebagai pelindung menjelaskan bagaimana menjalankan puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kontrol diri, termasuk menjaga lisan dari gibah. Keempat, Pahala puasa terancam, ancaman terhadap pahala puasa ketika dilakukan dengan menyakiti orang lain secara lisan. Kelima, Meningkatkan kesadaran, Merenungkan betapa pentingnya menjaga lisan selama Ramadan untuk memaksimalkan manfaat ibadah. Semoga video ini memotivasi kita semua untuk menjaga perilaku lisan selama bulan Ramadan dan seterusnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terhubung dengan konten islami yang memberi inspirasi. Bagikan video ini kepada mereka yang membutuhkan pengingat. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.